Halo guys, welcome to my youtube channel Hari ini aku mau membagikan tutorial sekaligus tips di dalam satu video mengenai editing video Dan aplikasi ini merupakan aplikasi yang sering banget aku pake buat editing video youtube aku Kalian bisa liat contohnya di youtube aku itu semuanya mayoritas aku edit pake in-shoot Aplikasi in-shoot ini memiliki banyak banget fasilitas unggulan Kayak filter yang bagus banget Selain itu juga terdapat fasilitas ganti, mengisi font, banyak font pilihan disana Stiker juga ada banyak Tinggal di download aja Ini fasilitasnya menurut aku paling lengkap Dan aplikasi ini bisa di download secara gratis di playstore maupun di appstore Ini bukan endorse Oke Emang ini sering banget aku pake Dan disini sekarang aku mau editing video ala-ala estetik Tapi terlihat cute gitu Langsung saja ke tutorialnya ya guys Biar gak lama-lama lagi Oke guys, yang pertama kita buka dulu aplikasi in-shoot Disini aku buka yang versi ipad Kalau kalian bisa banget pake iphone ataupun android Semuanya sama fasilitasnya Lanjut Kita pilih video maupun foto yang ingin kalian edit Nah nanti tampilannya itu bakal kayak gini guys Sekarang aku mau edit filter dari video ini Disini banyak banget tersedia filter estetik yang gratis bisa kalian pake Namun disini juga ada filter yang berbayar Aku pilih filter yang dew atau dew itu bagus banget sih Lanjut kita edit yang video yang kedua Sama seperti tadi Kalian pilih filter apapun yang kalian suka Nah kalau udah hasilnya itu bakal kayak gini guys Lanjut Sekarang aku mau edit text Disini aku mau ngisi text Yang menarik Biar gak bosen orang ngeliat video aku Oke Kalau udah kalian ketik Disini kalian bisa banget ganti Warna font maupun jenis font yang kalian pengen pake Itu banyak banget ada fasilitasnya Bisa kalian pake secara gratis Nah kalau udah selesai Kalian bisa atur posisi dari si text ini Kapan mulai maupun kapan berakhirnya Selanjutnya aku mau buat atau duplicate text tadi Lalu aku ketik Oke sekarang aku mau menambahkan music ke dalam video ini guys Kalian bisa tambahkan track musicnya Melalui audio yang ada disana Ataupun pilih import music yang kalian pengen Disini aku mau memilih untuk import musicnya Nah hasilnya itu kayak gini Kalo kalian mau menambahkan sticker itu boleh banget Disini ada banyak banget sticker yang estetik Yang bisa kalian download secara gratis Dan kalian bisa buat locknya Atau gerakannya Disini ada banyak banget Contoh-contoh gerakan yang bisa kalian pilih Kalo udah lakukan hal yang sama Untuk menambahkan sticker ke dalam video Sampai jumpa di video Sekarang aku mau menambahkan efek suara ke dalam video ini Lakukan step yang sama Lakukan step yang sama Jika ingin menambahkan efek suara ke dalam video Kalo udah selesai Kita tinggal save aja Tunggu sampe selesai Jangan di close Atau switch to other apps Jangan sampe Terima kasih telah menambahkan efek suara ke dalam video